Pasca ledakan bom di tiga gereja serta aksi teror bom di Maporestabes, Surabaya. Pengamanan dilakukan di Maporestabes, Bandung. Penjagaan kita terlihat di pintu masuk Porestabes, Bandung dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat. Pasca bom bunuh diri di tiga gereja serta aksi teror bom di Maporestabes, Surabaya. Keamanan di setiap Porest dan Porestabes di berbagai daerah diperketat, termasuk Porestabes, Bandung. Maporestabes, Bandung dijaga ketat petugas mulai dari pintu masuk gerbang utama serta lokasi pembuatan surat izin mengemudi yang setiap hari dipenuhi pengunjung. Setiap pengunjung yang datang tak luput dari pemeriksaan petugas sebelum masuk ke area Maporestabes, Bandung. Menurut Kaporestabes, Bandung, Kompes Pol Hendro Pandowo, situasi sudah masuk siaga satu. Tidak hanya di Maporestabes, Bandung, penjagaan pun dilakukan di sejumlah tempat di kota Bandung. Kejadian pertama, peledakan bom di gereja di wilayah Surabaya, kita jajaran Porestabes, Bandung, sudah menyiapkan dan meningkatkan waspadaan baik Mapo maupun Presnel yang ada bertiba-tiba di lapangan. Untuk markas pemandu, kita peketat untuk pintu masuk, pintu keluar, termasuk pemeriksaan terhadap masyarakat yang hendak ke Porestabes, Bandung, dalam angka mengurus SKCK, SING, dengan himanis. Demikian juga untuk tempat waktu kelihatan sudah terdapatkan disini. Dan anggota yang dimaku maupun di lapangan dilengkapi dengan bodi protektor, kemudian juga helm dan penjataan untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat kota Bandung. Kapolestabes, Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo mengimbau agar seluruh warga kota Bandung tetap tenang, tidak panik, dan laporkan jika terjadi gangguan keamanan ke polseks terdekat.